Pemirsa upaya evakuasi warga yang menjadi korban tsunami di Banten dan Lampung masih terus dilakukan. Hingga siang tadi, kami catat ada korban meninggal dunia mencapai 168 orang. Tsunami yang dipicu oleh letusan gunung anak Rakatau menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang cukup parah di sekitar Selat Sunda dan juga Lampung. Badan Penanggulan Bencana mencatat hingga minggu siang telah ada korban meninggal dunia yang ditemukan berjumlah 168 orang. Sementara korban luka-luka mencapai 745 orang sedangkan 30 orang hilang. Terkait kerusakan bangunan terdapat 558 unit rumah yang tercatat oleh BNPB mengalami kerusakan parah. Sementara 9 unit juga tercatat rusak dan 60 unit tempat kuliner rusak. Sekitar 600 unit kapal nelayan juga mengalami kerusakan. Terima kasih telah menonton!